Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali ya Nah di video kali ini akan dibahas nih tentang pengobatan untuk flu dan batuk pada si kecil Nah batuk pilek merupakan keluhan yang sering menimpa anak-anak ya Agar batuk pilek tidak menggaguh aktivitasi kecil dan mengurangi keceriannya Ada langkah-langkah sederhana nih yang dapat dilakukan untuk meredakan kondisi ini Nah tentunya bisa saja ya apabila yang terus menerus ke jalannya Bisa dilakukan juga pengobatan secara memberikan obat-obatan kepada si kecil Nah batuk pilek umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri yang menginfeksi hidung dan juga tenggorokan Batuk pilek karena virus dapat sembuh sendiri dalam waktu beberapa hari Sehingga tidak perlu diobati dengan antibiotik Yang perlu diobati dengan antibiotik adalah batuk pilek karena infeksi bakteri Nah meskipun umumnya tidak berbahaya Batuk pilek dapat menggaguh aktivitas dan juga istirahat anak Si kecil yang biasanya ceria juga bisa loh jadi terlihat lesu dan tidak bersemangat Bila seperti ini orang tua pasti ya merasa sedih dan ingin si kecil bisa segera kembali sehat Nah penanganan untuk batuk pilek di rumah nih Jika si kecil menderita batuk pilek disarankan untuk berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu Terutama apabila si kecil belum berusia 2 tahun Nah apabila gejala tersebut tidak hilang Maka bisa juga diberikan obat-obatan yang tentunya sangat bagus ya Kandungannya serta dosisnya sangat cocok nih untuk anak-anak Tetapi obat ini harus dikonsumsi usia 2 tahun ke atas Jadi tidak disarankan atau tidak diperbolehkan dikonsumsi untuk anak-anak usia 2 tahun ke bawah Nah salah satu keunggulan dari Thermorex Plus ini yaitu tanpa alkohol Nah jadi untuk zat-zat pelarutnya itu tanpa menggunakan zat pelarut alkohol Jadi sudah tentu aman dan yang paling penting adalah 100% halal ya Jadi tidak perlu khawatir nih para orang tuanya Nah komposisinya sebenarnya apa aja nih untuk Thermorex Plus ini Karena kan Thermorex Plus merupakan sirup obat flu yang disertai batuk Nah disini kan sirup obat flu yang disertai batuk Berarti terkandung juga nih untuk obat-obatan flu Serta terkandung juga obat untuk mengobati batuknya Nah komposisinya setiap sendok takar 5 mili Mengandung paracetamol sebesar 120 miligram Pesodafedrin HCL 7,5 miligram Guayfenesin 25 miligram Dan klorveniramin maleat sebesar 0,5 miligram Nah tentunya kandungan ini cukup ya untuk anak-anak apabila sedang mengalami flu dan juga batuk Nah untuk aturan pakenya yaitu Untuk usia 2-5 tahun dikonsumsinya 1 sendok takar 5 mili dikonsumsi 3 kali sehari Nah sedangkan untuk umur 6-12 tahun konsumsinya 2 sendok takar atau 10 mili dan dikonsumsi 3 kali sehari juga Jadi dosisnya 2 kali lipat dibanding anak usia 2-5 tahun Dan jangan lupa harus makan terlebih dahulu ya agar tidak mengiritasi lambung si kecil Nah pengeringatan dan perhatiannya nih Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomatik lain Seperti efedrin, venilpropanolamin, dan venilefrin Penderita tekanan darah tinggi berat Dan yang mendapatkan terapi obat antidepresan tipe pengambat monoamin oksidase Kemudian tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan Nah disini tadi kan sudah tertera ya dosis untuk minumnya itu berapa Jadi tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan Karena akan menyebabkan overdosis Nah kemudian hati-hati menggunakan pada penderita tekanan darah tinggi Atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke Seperti pada penderita dengan berat badan melebihi Atau penderita usia lanjut Kemudian bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang Segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan Nah kemudian yang terakhir Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur Jantung berdebar dan bahkan pusing Nah karena apa? Karena salah satu efek samping dari penggunaan posodifedrin Ataupun chlorpheniramin maliat adalah mengantuk Jadi seharusnya setelah minum obat ini Itu akan muncul rasa mengantuk Tetapi apabila tidak muncul rasa mengantuk Bahkan terjadi susah tidur Maka harus segera diperiksakan ke dokter Atau konsultasi dengan tenaga kesehatan Nah sebenarnya tujuan termorek plus ini apa sih? Nah tujuan termorek plus ini dibuat yaitu Untuk meringankan gejala flu seperti demam Sakit kepala Hidung tersumbat Serta bersin-bersin yang disertai dengan batuk Nah disini tadi sudah disebutkan ya Dapat menyebabkan kantuk Nah apabila tidak terjadi kantuk Maka harus segera diperiksakan ke dokter Nah jangan lupa apabila membeli Harus cek juga nih Untuk tanggal expired date-nya Atau kadaluarsanya Ditakutkannya Apabila ada yang terlewat untuk menyisihkan nih Obat-obatan yang sudah terlanjur expired Nah karyawannya kan Padang ada yang teledor ya Ada yang kelewatan juga Entah itu bagaimana caranya Harus tetap dicek tanggal kadaluarsanya Nah selain memberikan obat-obatan Bisa juga nih diimbangi Dengan beberapa upaya sederhana Seperti berikut ini Yang pertama adalah Pastikan tidurnya cukup Nah saat batuk pilek Tubuh anak akan membutuhkan Lebih banyak energi Untuk melawan virus Atau bakteri penyebab infeksinya Oleh karena itu Pastikan ya si kecil cukup tidur Dan beristirahat Buatlah kamar tidurnya Nyaman Agar ia bisa tidur lebih nyenyak Daripada biasanya Selain itu Untuk memulihkan energi Tidur juga dibutuhkan oleh tubuh anak Untuk memulihkan diri Yang kedua adalah Posisikan kepalanya lebih tinggi Saat berbaring Nah saat sedang batuk pilek Anak dapat mengalami hidung tersumbat Sehingga sulit untuk bernafas Dan mungkin akan menjadi rewel Karena susah tidur Agar si kecil bisa bernafas lebih lega Posisikan kepalanya lebih tinggi Ketika ia tidur Gunakanlah bantal tambahan Untuk menopang kepala Serta bahunya Kemudian yang ketiga adalah Berikan lebih banyak air putih Jika si kecil sudah berusia Lebih dari 6 bulan Maka berikan ia Minum air putih Lebih banyak Air putih akan membantu Mengencarkan dahak Di saluran pernafasan Sehingga lebih mudah Dikeluarkan ya dahaknya Selain itu Dengan minum air putih Yang cukup Si kecil akan terhindar Dari dehidrasi Yang dapat memicu Berbagai masalah Kesehatan lainnya Nah kamu juga bisa Memberikannya Minuman yang hangat Seperti teh Sebagai selingan Nah disamping Meringankan batuk pilok Minuman hangat Bisa meredakan Sakit tenggorokan saja Nah jika si kecil Masih minum asih Lanjutkan pemberiannya ya Asih dapat membantu bayi Untuk lebih cepat pulih Dari sakit flu Kemudian yang keempat adalah Berikan madu Sejak dahulu Madu sudah dipercaya Dapat meringankan batuk Dan juga sakit tenggorokan Bahkan banyak yang meyakini Bahwa minuman dengan rasa manis ini Lebih mujarab Dibandingkan obat batuk Yang dijual bebas Hanya saja Madu cuma boleh diberikan Pada anak-anak Yang usianya Sudah di atas 1 tahun Nah Untuk meringankan batuk pilok Berikan setengah sendok teh madu Pada anak Sebelum si kecil tertidur Agar si kecil lebih mudah Mengkonsumsinya Kamu juga bisa mencampurkan 2 sendok teh madu Dengan air perasan limon Ataupun teh hangat Yang kelima adalah Oleskan balsam khusus anak Cara lain untuk meringankan batuk pilok Pada anak adalah Mengoleskan balsam ke dada Leher dan juga punggungnya Namun pastikan balsam yang digunakan Memang diformulasikan khusus Untuk bayi ataupun anak Nah balsam bayi biasanya Mengandung mentol Kayu putih Kamomil Dan juga kampor Bahan-bahan alami tersebut Dibercaya aman Dan ampuh Meringankan batuk pilok Pada anak Meskipun langkah-langkah Sederhana di atas Dapat meringankan batuk pilok Tetapi tetap perlu Waspada ya Dan memeriksanya Ke dokter Terlebih Jika usiasi kecil Masih kurang Dari 3 bulan Nah Anda juga perlu Secepatnya menemui dokter Jika batuk pilok yang dialami Si kecil tidak kunjung membaik Setelah 10 hari Apalagi disertai dengan Demam tinggi Jadi demam Lebih dari 10 hari Dan demamnya Di atas 38 derajat celcius Kemudian terjadi Sesak nafas Dahak dan ingusnya Berwarna kuning Atau bahkan hijau Atau jika si kecil Tidak mau makan Dan bahkan menyusu Karena tidak ada Nutrisi yang akan Masuk ke dalam tubuhnya Nah di dalam kemasan Thermorex Plus ini Sudah ada sendok takarnya Jadi untuk minum obatnya Disarankan menggunakan Sendok takar Ini saja Karena sudah ada Takaran dosisnya juga ya Jadi jangan menggunakan Sendok yang ada di rumah Atau untuk sendok makan Nah terima kasih Sudah menyaksikan video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton